. Komedian Sule dan Nathalie Holzer resmi bercerai beberapa waktu lalu. Keduanya kini masih berhubungan dengan baik. Meski begitu keduanya masih merasakan ada bekas perasaan yang mendalam karena pernah mengisi kehidupan satu sama lain. Saat ditanya soal move on dari Nathalie Holzer, Sule memberikan jawaban tak pasti. Sule berujar dirinya harus menguatkan hati untuk kembali menyandang status duda. Itu mah rahasialah ya, move on, tidak perlu diungkapkan, ujar Sule di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, kemarin. Sule menegaskan, caranya melupakan kenangan dengan Nathalie Holzer tak bisa ia jelaskan kepada publik, ia enggan membeberkan hal tersebut. Kata Sule, kesedihan dan kebahagiaan dirinya tak mau ia umbar ke publik, ia merasa hal itu hanya dapat dirasakannya sendiri saja. Semua itu gak perlu diungkapkan ya ke media sosial, ke media-media, gak perlu, cukup saya yang tahu saja, tutur Sule. Mau kesedihan mau kebahagiaan apapun saya aja, ya lihat aja ke depannya lagi, sambungnya. Sule belum menemukan sosok perempuan yang bisa menggantikan Nathalie Holzer, sambil tertawa, Sule menegaskan perceraiannya dengan Nathalie Holzer masih seumur jago. Ia merasa belum pantas untuk mencari pengganti mantan istrinya itu. Perempuan, dekat, wah banyak, sama produser, kreatif, sama kalian juga, jawab Sule berselorong. Belumlah, masa baru berapa bulan udah punya, pacar baru, gimana sih, sahut Sule sambil tersenyum santai. Komedian Sule tidak memungkiri mengaku khawatir melihat anaknya, Aqzam Ardiansyah Sukisna sering diajak ke lokasi syuting oleh Nathalie Holzer. Kalau khawatir masih khawatir soalnya masih bayi, kata Sule. Tapi bukan berarti Sule malarang Nathalie Holzer membawa anak saat bekerja, terkait ini, dia punya jawabannya sendiri. Yah gak apa-apa rezeki untuk mamahnya, yang penting mah bisa menjaga saja, jaga kesehatannya, waktu istirahat bayinya, tutur Sule. Apalagi, dia menegaskan masih menjalin hubungan baik dengan Nathalie Holzer sampai sekarang, dia pun rutin melakukan video call dengan Aqzam walau sudah tidak tinggal serumah. Setiap hari video call, kangenlah, ucap Sule. Sule juga berceria kalau Nathalie Holzer tak membatasi dirinya buat bertemu si kecil, gak gak dibatasin, bisa kapan saja, jelasnya, hanya saja, dia tidak bisa selalu bertemu setiap hari. Sule bilang terkadang jadwalnya dengan Nathalie Holzer tidak pas, kadangkan Aqzam ikut syuting, ada di mana, lagi di mana, mungkin kalau mau ketemu nunggu kabar mamahnya, kalau gak yang ngasuh, tutup Sule.